Kenapa kibagus ketika saya minta untuk terawang mustika milik saya, kok kibagus rata-rata tidak mau menjawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan, kenapa kibagus ketika saya minta untuk terawang mustika milik saya, kok kibagus rata-rata tidak mau menjawabnya? Saya akan jelaskan lengkap pada hari ini Untuk itu kalian simak betul-betul agar kalian bisa paham dengan apa yang saya katakan Jadi gini, banyak kok chatting yang masuk di handphone saya mengenai Ini mustika saya, ini isinya apa Ki? Ki mustika saya namanya apa Ki? Ki kodamnya bagaimana? Rata-rata saya menjawab dengan males-malesan Kenapa? Karena saya tidak mau melangkahi orang yang menjadi kepercayaan Anda Kenapa kok gitu? Gini, ketika kalian mendapatkan mustika, kalian dapat dari mana? Pertanyaan saya Kalau itu didapatkan dari guru spiritual Dari kakek kalian, dari ayah kalian, dari orang yang kenal kalian Tanyakan dulu kepada mereka, jangan tanya kepada saya Oke? Paham ya? Itu yang pertama Karena ketika saya memberikan jawaban dari saya Ya, Anda memberikan mustika nih Ini mustika ini energinya bagaimana? Saya menjawab, kalau tidak sesuai dengan apa kata guru kalian Ya, saya kan berarti melancangi kan disitu Saya tidak mau semacam itu Ya, kemudian Alasan saya lagi kenapa? Karena ketika saya yang menjawab Itu akan ada rasa egois dari saya pribadi Mending kalian rasakan sendiri, kalian lihat sendiri Itu akan lebih manjur di hadapan kalian Jadi mustika itu, ya kalian punya mustika Lakukan sesuai dengan video yang pernah saya upload Ya, mas editor nanti di atas ini kasih link Ya, untuk video yang sudah saya upload kemarin Mengenai cara merasakan energi batu mustika Ikuti dulu Kalau sudah, kalian akan langsung bisa merasakan mustika itu Energinya apa, kodamnya bagaimana, ya Namanya apa, ya Jadi itu akan lebih serak Dan meyakinkan di hati kalian masing-masing, begitu Kecuali mustika itu berasal dari saya Saya ada kewajiban untuk memberikan penjelasan Nah, itu mustikanya bukan dari saya kok Ya, paham ya Jadi, selanjutnya Ketika ada pertanyaan Ki, kok saya sudah melakukan sesuai dengan arahan Ki bagus Saya kok tidak bisa merasakan Saya tidak bisa melihat kodamnya Tidak bisa ada getaran sedikitpun Ada dua kemungkinan Anda belum peka Yang kedua, mustika itu palsu Clear, ya Clear ini Kalau mau peka Anda bisa meningkat energinya Hubungi saya Saya akan ajarin caranya, ya Menggunakan cara yang praktis Ya Kalau yang kedua, solusinya Buang saja itu Tidak ada gunanya, oke Jadi gitu Apa yang saya share pada hari ini Ini akan menjawab beberapa pertanyaan kalian Yang mungkin masih bingung Kenapa sih kok Kalau saya tanya Ki bagus Ki bagus jawabnya lama Mengenai terawangan Memang saya disini tidak suka Untuk terawang-terawang semacam itu Apalagi disuruhi terawang Ini tolong lihat jodoh saya Wah ini Itu melancangi Gusti Allah itu tidak baik Saya akan lebih senang Ketika kalian ajak konsultasi Mengenai masalah yang terjadi Itu malah Saya lebih senang membantu kalian Daripada disuruh terawang-terawang Begitu ya Oke Semoga Bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton